Aliyah tampak kesal lihat Torik Cemburu Anang dan Asanti dukung Saai Halilintar dekati Fuji Utami, bukan cuma Anang dan Asanti Atta juga turut dukung Saai dekati Fuji Utami, sebagaimana yang kita ketahui Saai Halilintar terpesona dengan kecantikan mantan kakaknya saat salaman di hari lebaran, Anang Hermansyah setuju jika Saai dekati Fuji Utami. Bukan cuma anak Torik tampak cemburu dengan dukungan tersebut, selain itu yang seperti kita ketahui Fujianti Utami merupakan salah satu selebgram. Yang kerap dapat rezeki nomplok. Membuktikan hal itu, ex-kekasih Tarik Halilintar tersebut memamerkan hampers lebaran mewah pemberian seseorang yang juga sahabat dari seorang Crazy Rich. Dalam postingan, Fuji tampak berdiri di samping hampers tersebut. Tak disangka-sangka, ukuran hampers tersebut nyaris melebihi tinggi badan Fuji. Adapun isi hampersnya yakni benda mirip jam dengan hiasan tulisan Arab serta sejumlah piring yang ditata mewah. Fuji pun cukup takjub dengan hadiah hampers tersebut. Gede bener hampersnya, terima kasih kakak RV underscore Gita, seru Fuji. Tak lama, Netter membahas sosok wanita yang memberikan hadiah mewah tersebut. Bukan orang kaya sembarangan, wanita bernama Gita itu adalah kenalan Crazy Rich Samarinda, Citra Insani. Dokter M.B. Gita itu yege nemeni uti ke maksar DLKRMH Bunda Citra, ujar Netter. Dikasih kak Gita, ibu cantik yege bawa Fuji ke Makassar, tutur Netter. Jangan dua dokter mamanya gonjalo atas naman Gita Gigaton, tutur Netter. Dari kak Citra, hampers coklat mahal, ujar fans memberitahu hadiah Citra buat Fuji. Sebelumnya, Citra merupakan ibu dari Gonzalo Al-Ghazali, pemuda tampan yang sempat dicomblangkan dengan Fuji. Punya aura charming bab pangeran Arab, Gonzalo dinilai pantas bersanding dengan Fuji. Sayangnya, ada pula yang curiga Gonzalo cuma pansos hingga Citra sebagai ibu menepis tuduhan itu. Dia bilang ada yang hujat pansos, makanya dia merasa tertekan. Dan foto aja dia tidak pernah pasang. Jadi yang bilang pansos salah, kalau bunda juga bukan. Pansos karena Ril emang suka Fuji dan galah, kata Citra. Pansos itu gunanya apa? Supaya dikenal dan dapat duit kan? Alhamdulillah saya udah punya duit. Lalu kalau dikenal gunanya ke saya apa? Saya sti di Mekah mana bisa eksis. Hidup saya di Mekah, paling ke Indonesia sekali setahun. Gak banyak yang bilang pansos, dikit. Tapi itu ganggu mental anak saya. Di sisi lain, Fuji menampik rumor hubungan spesial dengan Gonzalo yang usianya lebih muda darinya itu. Ia justru sedang dekat dengan Crazy Rich lainnya sekaligus calon abdi negara, Satria Ananta. Ia, lagi dekat, yang dikira itu, tapi bukan dari Samarinda, seru Fuji. Gak ada kalau dari Samarinda. Soal latar belakang sang pria yang tajir melintir, Fuji pun menepis jika ia dekat cuma karena uang. Gak tahu aku. Aku gak pernah lihat background orang, asalkan jangan nyusahin aku ajalah. Seru Fuji. Selain itu berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Selamat menikmati.